Ngomong-ngomong, dulu mbah pernah buka bengkel ya mbah? Kok tau? Tuh dong geraknya naik Gimana? Tuh dong geraknya naik Saya misuri Kini kembaliku di balik sepi dalam kesendirian Langkahku ragu sempur masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Cing, apa kabar kamu-kamu semua di sana? Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu Alur cerita film kali ini Lupus sajikan Film yang rilis di tahun 1989 Film ini berjudul Susuk yang dibintangi oleh Debbie Sintiadewi, Baron Hermanto, Tin Kandaryono, dan Johny Indo Bagaimana cara mereka memakai ilmu pemikat Untuk memuluskan dan menghancurkan kehidupan rumah tangga orang lain Dengan wanita seksi Tetap setaya ikutin Lupus ceritain film ini Film ini dimulai ketika Dua kekasih sedang bermesraan diranjang Si cewek bernama Lola dan si cowok bernama Johnny Lola ini adalah sekretaris dari Permana Sedang Johnny merupakan ripal tender dari Permana Lola tidak berhasil mencari info Tentang harga tender yang ditentukan Permana Untuk tender kedepannya Yang akhirnya Johnny pun Mengambil langkah kasar menyerang Permana Di jalan lewat anak buahnya Ingin mencuri tasnya itu Tetapi itu tidak berhasil Ini adalah Permana Dan istrinya Nancy Yang sudah menikah hampir 7 tahun Tetapi mereka belum dikarunai seorang anak Akan tetapi mereka itu terus bersabar Dan berusaha untuk bisa mempunyai anak Johnny yang sangat terobsesi untuk memenangkan tender Di malam min satu tender berlangsung esok Merencanakan akan menghabisi Permana Sebelum dia datang ke acara tender itu Kesokan hari Ibu Permana mendatangi kantor anaknya Ia sudah sangat tidak bersabar Ingin menggendong cucu menyuruh anaknya itu Berusaha lebih keras lagi Di balik pintu Lola pun menguping pembicaraan mereka Dan Permana pun meminta izin kepada ibunya itu Untuk pergi ke acara tender Di dalam perjalanan mobil Permana dipepet orang tadi kenal Yang akhirnya mereka mengeroyok Permana seorang diri Berkat ilmu pencak silatnya Akhirnya Permana bisa keluar dari tekanan para musuhnya itu Sedangkan Johnny yang sudah merasa pede Permana tak akan datang Dia pun sudah berpikir Dialah yang akan memenangkan tender tersebut Akan tetapi di saat acara baru mau dimulai Ternyata Permana datang menyerahkan proposalnya Walau muka dia agak bengep-bengep bekas habis berantem Acara itu pun dimulai Panitia sudah memeriksa dan menyeleksi dokumen tender satu persatu perusahaan Dan alangkah terkejutnya Johnny Ternyata perusahaan itu memenangkan kontrak tender Untuk Permana Yang akhirnya mengecewakan Johnny berkali-kali Di malam itu Permana pulang ke rumah Dia pun sangat bahagia Yang bilang ke istrinya tentang kontrak tender baru Permana pun bercerita tentang ibunya yang datang ke kantor Mereka berdua akan terus berusaha agar Nancy sepet hamil Akhirnya mereka sepakat untuk berkonsultasi juga ke dukun Selain juga ke dokter Di lain tempat Johnny yang sudah berusaha menghancurkan Permana lewat jalan kasar Selalu tidak berhasil Dia pun akan memanfaatkan Lola Agar bisa menggait Permana jatuh ke pelukan Lola Lewat bantuan dari dukun Karena Permana orang yang gak akan tergoda walau selama ini Lola sudah sering menggodanya Johnny pun mendapat ide tersebut Berkat Lola yang menguping pembicaraan Permana Dengan ibunya tadi di kantor Akhirnya Johnny dan Lola mendatangi rumah seorang dukun Mereka pun menunggu karena di dalam si mbah lagi ada pasien Mereka pun akhirnya masuk Ternyata si mbah ini mempunyai marketing tingkat dewa atas penawarannya Johnny dan Lola sepakat akan memasang susuk di mulut dan pinggul Lola Untuk mencoba apakah benar-benar terasa efeknya Baru nanti pasang susuk lagi di tubuh yang lain Mereka pun akhirnya sepakat dengan si mbah Harga 200 ribu Lola pun akan dipasangi susuk di dua titik tubuhnya Prosesi pemasangan susuk itu pun berlangsung lumayan memakan waktu Sedang Johnny disuruh si mbah menunggu di luar Singkat cerita Lola pun mulai beraksi di depan Permana Dan hasilnya sangat mengejutkan Permana sudah mulai tergoda Akan tetapi itu hanya godaan receh Yang kemudian Permana sudah cue kembali tak peduli Lola Johnny dan Lola pun akhirnya datang kembali Yang memprotes susuk si mbah gak mempan Ternyata si mbah pasang susuk yang kelas 3 Karena dia pun tahu Johnny orangnya licik Kalau mau yang patent Susuk yang kelas 1 dengan harga 1 juta Dipasang di 4 titik tubuh Di payudara, kemaluan, bibir, dan pinggul Johnny pun akhirnya setuju Dan si mbah pun lakukan ritual pemasangan susuk Dengan Lola membuka seluruh pakaian di tubuhnya Singkat cerita Skanario dijalankan dengan Lola berpura-pura Tertabrak mobil di depan Permana Akhirnya Permana pun mengantar Lola pulang ke rumahnya Di rumah itu Lola pun pandai bersandiwara Yang akhirnya Permana kepincut kemolekan tubuhnya Lola Satu hari itu Kedua manusia yang dimabuk asmara Bercumbu berkali-kali Padahal di saat Permana berselingkuh dengan sekretarisnya itu Kabar besar datang yang di saat Nancy memeriksa kesehatan di dokter Dokter pun mengabarkan bahwa Nancy tengah hamil muda Akhirnya malam menjelang subuh Permana pun pulang ke rumahnya Sikapnya berubah terhadap Nancy Permana tidak hangat dan sedikit kasar Permana yang lagi mabuk wanita lain Belum tahu kalau Nancy sedang hamil Setiap hari Waktu Permana dihabiskan bersama Lola Mereka pun selalu bersenang-senang Sedang semakin hari Sikap Permana terhadap istrinya Semakin menjadi-jadi Akhirnya Lola pun sudah bisa memeras Permana 25 juta pertama Demi uang yang lebih besar Dan ingin menghabisi nyawa Permana Johnny pun mendatangi si mbah kembali Supaya lebih lancar urusannya Dikasihlah Johnny sebuah cicak yang harus dilepas di tembok depan rumahnya Permana Dan selain uang bayaran ke si mbah Syarat lain sebelum Johnny melepas cicak itu Dia pun harus memakan lima cicak hidup Yang akhirnya demi menghancurkan Permana Johnny pun nekat datangi rumah Permana dan memakan cicak Ternyata cicak yang menempel di atas dinding Permana Berada di kamar Permana dan masuk ke dalam mulut Permana Lewat bantuan telepati si mbah dukun Di malam hari Nancy datangi rumah Pak Kiai yang sudah dianggap orang tuanya sendiri Karena Nancy waktu kecil Mengaji ke Pak Kiai tersebut Pak Kiai itu pun dengan berbekal ilmunya langsung mengetahui Bahwa keluarga Nancy sedang tidak baik-baik aja Dan dia pun bergegas pergi ikut dengan Nancy Sesampainya di rumah Pak Kiai sudah merasa janggal dan dia pun melempar garam ke kamar Yang terdapat Permana sedang tertidur Epeknya Permana seperti orang kesakitan kejang-kejang Karena Permana sedang diserang santet yang sangat berbahaya Pak Kiai pun kemudian mengusap-usap wajah Permana yang kemudian Permana pun memuntahkan sesuatu seperti cicak berdarah Terdengarlah bel tamu berbunyi yang kemudian Pak Kiai sendiri yang akan keluar Di waktu itu Permana telah sadar dan dia pun telah kembali normal meminta maaf ke istrinya Nancy Tamu itu ternyata adalah Lola Yang kemudian Pak Kiai masuk suruh Nancy Ambilkan garam dan pegang garam itu kemudian salamkan ke tangannya Lola Apa yang terjadi guys? Tangan mereka pun ngebul Yang kemudian Lola pun berdarah-darah Di seluruh tubuhnya seperti akan ada benda yang keluar Ternyata Lola tak sendiri Johnny yang mendengar jeritan Lola dia pun bergegas ke lokasi Melihat Lola sudah tak berdaya Secara tiba-tiba Johnny pun memukul Nancy dan menculiknya Melihat kejadian tersebut Permana yang telah sadar dan Pak Kiai pun bergegas naik mobil pergi ke rumahnya Lola Tetapi yang dicari tidak ada di situ Pak Kiai pun menyuruh Permana pergi ke rumah dukun yang mengirimkan cicak rumahnya Lewat cicak yang seperti kompas Akhirnya mereka pun sampai di depan rumah Pak dukun itu Ternyata Johnny pun habis dari rumah si dukun mau pergi dengan mobilnya Mereka pun berbagi tugas Permana kejar mobilnya Johnny Sedang Pak Kiai yang akan datangin rumah si dukun Akhirnya terjadilah pertempuran antara Pak Kiai dengan sang dukun Yang berakhir tumbang sang dukun di tangan Pak Kiai Lain hal dengan Permana yang mengejar mobil Johnny hingga memasuki suatu kawasan Yang kemudian Johnny pun tewas menabrak batu Sedang Permana harus berkelahi dengan banyaknya anak buah Johnny yang sedang menyandra istrinya itu Akhir dari film ini yaitu happy ending untuk Permana dan Nancy Karena Nancy pun baru bilang bahwa dirinya telah hamil Selesai filmnya Cing Kembali lagi pesan dari film ini yaitu Jangan selalu ambil jalan pintas apalagi bersekutu dengan jin dan syetan Bersainglah secara sportif Tingkatkan kemampuan diri Dan berlapang dada ya Kalau kita kalah dalam kompetisi Ingat selalu ada kegagalan dalam sebuah keberhasilan Semangat dan terus semangat Bantang menyerah guys Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sempat membangkitkan harapanku Setelah ku terjaga Semuanya telah musnah Tinggal bayang-bayang yang tersisa Dan selalu mengganggu Setiap gerak langkah hidup ini Kemana lagi harus ku jadi Kasih asmara yang kan abadi Masihkah aku harus terimpin Mengejar seribu Mengejar seribu Bayang bisuri Kini kembaliku Dipalik sepi Dalam kesendirian Langkah ku ragu Samput masa depan Lalui lorong jalanan panjang Yang terpentang di depan Kemana lagi harus ku cari Kasih asmara yang kan abadi Masihkah aku harus berimpin Mengejar seribu Bayang bisuri Terima kasih telah menonton!